Selamat menikmati PT 11 Sulaiman mengatakan, awalnya sapi tersebut diikat di pagar masjid, sehingga saat mau dipotong sapi tersebut langsung kabur, dan tali ikatan tersebut langsung lepas dari pagar, sehingga warga setempat langsung mengejar sapi tersebut, namun hingga malam hari tidak juga ditemukan. Pesisi awal sapi yang mau dipotong itu kita ikatkan di pagar masjid, begitu melepaskan posisi yang dari awal di pagar masjid itu, sapi ini langsung nyata lari kabur. Bukan ya? Dengan tali-talinya tuh lari dia sapi itu. Apa aja upaya yang sudah kita cari kemarin baru sampai hari ini? Sampai malam, pertama di lokasi depan stockpile itu, terus sapinya lari ke perumahan Bahari Makmur, terus ada informasi dari warga, katanya sapinya. Ketua RT menjemput pencarian ini tidak hanya dilakukan dengan sejumlah warga saja, bahkan pencarian juga sempat dilakukan menggunakan drone milik Basarnas Jambi. Sempat terlihat di drone, namun Sarmo ditangkap, sapi tersebut kembali kabur. Sehingga setelah dua hari pencarian yang dilakukan oleh warga setempat, akhirnya sapi kurban tersebut berhasil diamankan, yang mana sapi tersebut diamankan di perumda air minum Tirtamayang Kota Jambi, yang berada di kawasan kecamatan Danau Sipin. Setelah itu sapi tersebut pun langsung dilakukan pemotongan di tempat.